Kauan Global sekilas info dari Bapenda NTB berdasarkan peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 17 Tahun 2020 tentang pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor di atas 5 tahun. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah memberikan pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor di atas 5 tahun. Dengan ditetapkannya status siaga darurat bencana non-alam coronavirus disease atau COVID-19 oleh pemerintah Provinsi NTB dan juga bersifat nasional, maka untuk meringankan beban masyarakat atau wajib pajak perlu diberikan insentif dan kemudahan dalam menunaikan kewajiban pajaknya. Kebijakan insentif pajak kendaraan selama wabah COVID-19 dimaksudkan untuk memberikan keringanan pajak sebagai upaya meringankan beban masyarakat atau wajib pajak yang terkena dampak ekonomi pasca ditetapkannya status siaga darurat COVID-19. Memberikan keleluasaan kepada wajib pajak untuk menunaikan kewajiban perpajakan dengan memberikan pembebasan denda pajak sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Memberikan kenyamanan dan keamanan bagi wajib pajak yang dibatasi aktivitasnya keluar rumah sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 yang semakin meluas, Bapenda menyediakan layanan khusus Samsat Delivery melalui aplikasi yang dapat didownload Android dan Samsat On Call yang bisa diakses dari rumah oleh wajib pajak di mana pembayaran dapat dilakukan dengan tunai maupun non-tunai dengan mesin EDC serta dapat memanfaatkan layanan melalui Samsat Online Nasional atau SAMOLNAS yang memberikan kemudahan pembayaran melalui ATM non-tunai dengan notis pajak atau STNK diantarkan ke rumah oleh kurir kami tanpa dikenakan ongkos kirim atau ongkir. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor Kebijakan tersebut telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur No. 17 Tahun 2020 per tanggal 1 April 2020 Kebijakan ini berlaku dari tanggal 1 April sampai dengan 31 Mei 2020 Pelayanan Samsat selama wabah COVID-19 dibatasi sampai dengan pukul 16 Wita Namun yang prioritas dapat dilayani melalui layanan Samsat On Call Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tertanda Dr. Insinyur Haji Iswandi MSI Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.